Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN, Suyus Windayana mengatakan bahwa anggaran pembebasan 2086 hektare lahan di bukota Santara dinyatakan aman. Jelas Suyus, proses pembebasan lahan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur tersebut masih terus berjalan. Sebelumnya, PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimulono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp90 miliar untuk 2086 hektare lahan warga yang terdampak dalam pembangunan IKN. Basuki menjelaskan, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah penerima ganti rugi tersebut karena masih diproses di lapangan oleh tim terpadu. Akan tetapi, lewat Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN yang diteken oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, masyarakat dapat memilih untuk menerima uang ganti rugi atau relokasi. Terima kasih telah menonton!